Tapi terlambat sudah, Nam yang sedari tadi berusaha berhasil membuka gerbang. Dan kamu akan melihat adegan paling baik di film ini. Pasukan bertopeng bersenjata kapak berada di balik gerbang. Kok jadi keinget sama Shinchan ya? Pasukan yang cukup gagah berhadapan dengan pasukan revolusi gerbong belakang. Pasukan kapak mengirisikan menunjukkan ketajaman senjata mereka. Setelah saling ngambil ancang-ancang, perkelahian pun dimulai. Bacok sana, bacok sini, hiya, hiya, tuing, tuing. Uh, seru deh pokoknya. Bunyi teriakan bercampur goresan senjata dalam gerakan slow motion. Namun, saat Curtis fokus menghabisi pasukan kapak sambil terus maju ke depan, Eh, doi kepleset sama ikan yang ada di lantai. Terjatuh doi dan hampir kena serangan. Eh, adegan bacok-bacokan pun berhenti nih dengan teriakan pengeras suara dari seorang pria berseragam rapi. Pasukan Yashikorina Bridge! Adegan perkelahian paling the best berganti menjadi adegan komedi gelap. Tatkala pasukan kapak menghitung mundur. Dilanjutkan teriakan senang bersamaan, Happy New Year! Ternyata jembatan ini adalah tanda bahwa kereta telah masuk ke tahun berikutnya dalam perjalanan abadi tersebut. Tapi, mood film gak berubah. Kereta menabrak bongkahan es, membuat pertempuran berhasil berhenti sejenak. Sementara Yuna yang digendong Nam sedang berjalan terhuyung-huyung. Edgard yang khawatir dengan tindakan mereka, gak sadar bahwa Yuna dan Nam sedang memperhatikan sesuatu di luar jendela. Di bawah rel kereta nih, di jurang, ada bangkai pesawat yang terlihat. Nam mengatakan, Berhasil melalui benturan-benturan, kereta pun masuk ke jalur aman. Dan kembali, Mason, sang deputi minister yang lucunya menyebalkan ini muncul. Kali ini, pidatonya dibuka dengan ucapan tahun baru. Dilanjut, wejangan-wejangan basi tentang kereta 17 tahun masuk 18 tahun ini gitu ya. Ditutup dengan kalimat sadis. Nyaris kena lemparan senjata pasukan revolusi, Mason naik pitam. Ia pun memasang teropong diikuti pasukan kapak yang memasang kacamata malamnya. Ternyata, kereta akan memasuki teruangan gelap yang panjang. Dan ini akan menjadi masalah. Duh, itu karena mereka ini gak dilengkapi kacamata penglihatan malam yang harus kalah taktik dari pasukan kapak. Sementara itu, Yuna lebih dulu disembunyikan oleh Nam di dalam lemari. Sedangkan, pasukan revolusi dihabisi secara sadis. Dan Curtis langsung ingat, ada korek api yang dibawa anak kecil bernama Chan. Ober penerangan pun dinyalakan. Dibawa oleh Chan dan Andrew. Estapet Ober pun diambil alih pria yang paling mencuri perhatianku, yaitu Grey. Memimpin di depan, Grey berlari ke arah pasukan kapak. Pertandingan pun jadi imbang dan... Grey, why? Dia buka bajunya, OMG. Lalu menyergap salah satu pria berseragam. Pria yang pengecut setelah diancam akan dibunuh Grey. Ia lalu meneriakan instruksi menyerah. Mason dengan muka lawaknya tentu aja gak setuju. Dan Grey pun menghabisi sandranya. Lalu dengan gercip dan tetap kol gantel, Grey ini melempar pisau ke kaki Mason. Tuh, kasain. Curtis melihatnya dan meranjak ke arah Mason. Sayangnya terhenti oleh teriakan Edgar. Curtis pun bimbang. Apakah pergi menyandra Mason? Atau membebaskan Edgar yang sedang disandra? Di scene ini, tak terduga banget. Curtis lebih memilih untuk menyandra Mason daripada menyelamatkan Edgar. Pemuda tersebut hanya menatap nanar. Berusaha untuk membebaskan diri sendiri. Lalu ia mati kena tusukan. Ah, sedih banget sih yang ini. Mason yang disandra Curtis berhasil menghentikan anak buahnya. Pertempuran pun dimenangkan pasukan revolusi. Meskipun Edgar harus mati. Ah, gak sanggup aku liat beginian ah. Baik, mari kita pindah scene. Mason, Gilliam, dan Curtis berada di ruangan penyandraan. Mason bertekuk lutut. Takut mati ia berjanji akan membantu Curtis untuk sampai ke gerbang depan. Dan mengatakan bahwa si Wilford selama ini mengawasi Curtis. Pindah scene lagi, kali ini giliran Andrew yang menaruh sepatu di atas kepala Mason. Dalam perjalanan kali ini mendekati gerbong depan, hanya beberapa aja yang ikut. Andrew, Tanya, Curtis, tentunya Nam dan Yuna, serta kekasih aku, Gray. Ngaku-ngaku banget sih. Sedangkan Gilliam dan yang lainnya menjaga gerbong air. Lalu gerbong baru pun dibuka. Kali ini, Mason menepati janjinya menjadi guide. Mereka berada di gerbong tanaman. Pemandangan kontras dengan gerbong belakang. Asri, dipenuhi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sayur-sayuran, beserta beberapa pekerja kebun kereta. Yuna yang lahir di kereta terheran-heran ketika Nam memperkenalkan padanya tanah dan ulat. Bahwa itulah bumi tempatnya dulu berpijak yang sekarang udah tertimbun es. Masuk lebih dalam, mereka berada di terowongan akwarium. Berisi ikan-ikan yang berenang bebas. Yuna pun kembali terheran-heran. Mason Sang Sandra menawarkan makan sushi yang hanya disajikan dua kali dalam setahun. Januari dan Juli. Itu karena jumlah tiap ekornya harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan yang berkelanjutan. Jelas Mason. Gak begitu peduli dengan penjelasan Mason, mereka menikmati santapan mewah yang Sudah bertahun-tahun tidak mereka icip. Wapas, enak banget ya rasanya. Sementara Nam mengunyah menatap keluar jendela. Melihat pemandangan kehancuran bumi. Nah, yang bikin puas penonton nih disini saat Mason ingin makan susinya. Curtis menghentikannya dan menyuruhnya untuk memakan puding protein Alias agar-agar kecoa. Rasakan. Baik pindahin mereka lanjut berjalan dan memasuki area pemotongan daging. Semuanya adalah stok makanan untuk orang-orang gerbong depan. Perjalanan pun berlanjut dan mereka telah memasuki area pendidikan. Tempat anak-anak gerbong depan belajar. Berwarna cerah dan seorang guru perempuan tengah hamil berada di depan. Tanya dan Andrew lekas mencari anak-anak mereka di antara murid-murid di ruangan itu. Tapi nihil. Menunjukkan skets sama wajah anak mereka tak satu pun yang kenal. Malah seorang anak mengatakan bahwa mereka mendengar, mendengar kabar nih bahwa orang-orang gerbong belakang adalah orang malas yang meminum kencing mereka sendiri. Sang guru lantas menginterupsi, ia ingin memutar sebuah video. TV pun dinyalakan dan itu adalah video sejarah kemunculan kereta Wilford. Dimulai dari menampilkan video anak kecil bermain miniatur kereta. Itu adalah Wilford muda yang sedari kecil memang suka bermain lokomotif. Wilford berkata dalam video, I will trade forever. Sang guru pun menjelaskan bahwa impian ini terwujud setelah dibangunnya kerajaan lokomotif, Wilford Industries. Dengan menyambungkan semua rel di seluruh dunia menjadi satu. Melingkar sepanjang 438 ribu kilometer, kereta Wilford menyelesaikan perjalanan dunianya yang pertama selama setahun. Si guru ini pun menambahkan dengan sinis bahwa orang-orang di dunia lama awalnya mengejek Wilford bahwa penciptaannya itu berlebihan. Guru ini pun bertanya kepada murid, apa yang tidak diketahui oleh orang lama. Salah satu murid menjawab bahwa mereka bodoh dan berubah menjadi es batang. Ya ampun. Scene ini memang lebih banyak menggambarkan mimpi Wilford. Guru cantik dan sinis ini kembali berkata bahwa Wilford sudah tahu bahwa CWC atau Proyek Eksperimen Pemanasan Global akan membekukan bumi. Dan ketika si guru bertanya sambil mengusap perut, apa yang diciptakan Wilford untuk melindungi yang terpilih dari kehancuran anak-anak? Bersamaan anak-anak murid pun menjawab, Baik, selanjutnya mereka menyanyikan Mars atau yal-yal kereta yang lebih banyak mengagung-agungkan sang mesin. Dan lanjut, guru ini menginstruksikan anak-anak untuk duduk di dekat jendela. Ia menjelaskan bahwa 15 tahun yang lalu pernah ada upaya dari 7 orang untuk menghentikan kereta. Tapi tidak berhasil dan mereka pun melompat keluar kereta. Disebut Revolusi 7, ketujuh orang tersebut ditunjukkan guru keluar jendela. Sudah membeku sejak saat itu. Padahal menurut Nam, salah satu di antara mereka adalah orang Eskimo yang paham akan kondisi dingin dan es. Tidak lama kemudian, seorang datang dari belakang membawa gerobak berisi telur yang banyak. Yang kata guru adalah hadiah tahun baru dari Wilford. Setelah semua telur dibagikan, guru ini menawarkan menikmati telur sambil mendengarkan alunan biola. Dan pemain biola tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Geralt, suami Doris. Sedikit berbeda, menggunakan setelan rapi, Geralt berjalan masuk dengan biolanya. Sembari permainan Geralt mengalut, tukang telur terus berjalan ke belakang melalui semua gerbong. Membagikan telur hadiah ini. Sampai ke gerbong air tempat giliam dan pasukan Revolusi yang tertinggal. Dan saat Curtis membuka telur miliknya, ada klu di dalam. Tertulis, darah. Bersamaan dengan itu, tukang gerobak telur tadi mengambil senjata yang disembunyikan di bawah butiran telur. Menembaki giliam dan pasukan Revolusi di gerbong air. Sedangkan di ruang kelas, Curtis dan kawan-kawan juga ditembaki guru yang menyembunyikan senjatanya di keranjang telur. Andrew tewas dan Gray sang cakep melakukan tugasnya. Melancarkan aksi keren melempari pisau si guru itu. Uh, mampus. Adegan yang paling sedih pun dimulai. TV kelas menampilkan video dari kamera CCTV yang ada di gerbong air. Giliam diseret anggota Wilford lalu ditembaki. Shok, Curtis pun nangis. Namun tanya menamparnya untuk mengingatkan bahwa ia harus memimpin mereka. Curtis yang terlanjur sedih mengambil senjata yang tergeletak dan menembaki Mason. Yah, mati sudah karakter komedi sadis kita. Perjalanan pun dilanjutkan mereka semakin maju ke depan melalui koridor yang terdapat ruangan-ruangan khusus. Tempat tukang jahit mengukur pakaian orang-orang depan, ruang perpustakaan, dokter gigi bagi orang gerbong depan dan seluruh fasilitas yang diperlukan. Setelah koridor ruang khusus dilalui, mereka memasuki ruangan bar dan kafe. Dipenuhi dengan orang-orang berpakaian glamor dan mewah. Lalu naik ke lantai atas. Curtis menyaksikan perempuan-perempuan di fasilitas spa dan salon. Orang-orang gerbong depan yang keheranan dengan kehadiran mereka dan kontras banget dengan Curtis DKK bersih dan sangat mewah.